Selamat datang di channel Azula Purwodedi. Wolvia adalah tanaman terkecil di dunia. Dengan ukurannya yang sangat mumil, kadang kita tidak sadar kalau Wolvia terbawa dan mungkin masuk ke kolam tanaman paku air yang lain. Jika Wolvia tercampur dengan Azula, kemungkinannya mereka bisa tumbuh bersamaan. Tapi jika tercampur dengan Lemna atau Spirodila dan tumbuh di lingkungan panas, maka kemungkinannya Wolvia akan mendominasi kolam karena kecepatan pertumbuhannya mengalahkan Lemna. Kami sendiri cenderung memisahkan masing-masing tanaman paku air di kolam yang berbeda, kecuali untuk Azula dan Wolvia. Nah, bagi Anda yang merasa kesulitan dalam memisahkan Wolvia dengan tanaman paku air yang lain, berikut adalah tutorial cara memisahkan Wolvia. Pertama, yang harus dipersiapkan diantaranya adalah dua wadah, bisa berupa ember atau baskom, lalu persiapkan kain untuk ditaruh di atas wadah. Dan persiapkan juga dua serok, yang pertama adalah serok dengan rongga besar yang perkiraan Wolvia tidak akan tersaring, dan yang kedua adalah serok lembut atau serok dengan bahan kain. Ini adalah kolam Wolvia yang tercampur dengan Lemna. Pertama, kita ambil Wolvia dengan serok lembut atau serok bahan kain, tujuannya agar Wolvia dan tanaman paku air lainnya dapat tersaring. Kemudian kita taruh Wolvia yang tercampur dengan Lemna tadi di wadah yang pertama. Lalu kita tambahkan air. Kemudian, taruh kain di wadah yang kedua sebagai tempat penampungan Wolvia. Setelah itu, ambil Wolvia di wadah menggunakan serok yang berongga besar. Kita tempatkan Wolvia di atas kain. Kemudian, kita siram dengan air. Dengan begitu, Wolvia akan jatuh ke kain dan meninggalkan Lemna di serok yang berongga besar. Proses filterisasi Wolvia ini menghasilkan Wolvia yang lebih bersih, terhindar dari tanaman atau kotoran yang ada di dalam kolam. Kami sendiri selalu melakukan filterisasi ini sebelum mengirimkan paket, untuk memastikan bahwa Wolvia yang kami kirim bersih dan steril. Dan demikian video tutorial cara memisahkan Wolvia dengan tanaman paku air lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, subscribe, dan share jika Anda suka dengan video ini. Dan tonton video kami yang lain jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Azolla dan tanaman paku air lainnya. Terima kasih. Salam Azolla Purwodedi.